Jadi kenyataan sejarah sudah berbentang di depan mata kita, delapan tokoh-tokoh kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sudah dikerangkeng oleh polisi. Ia kan ditangkap terus, masa ditaruh di kantor polisi, mesti dikerangkeng kan ada tempat khusus tuh, yang dari besi. Kalau diadukan itu bunyi berdenting, dikerangkeng namanya dalam jeruji besi. Nggak mungkin ditaruh di itu kan, di tempat yang enak. Sekarang masuk babak perjuangan yang baru dari kami, kami terlanjur mendapatkan apa ya, semacam lokomotif ya, perlawanan rakyat terhadap undang-undang Omni Buslaw, kan itu, intinya itu itu. Jangan digeser ke yang lain-lain ya, intinya itu bagaimana undang-undang itu dienyahkan, dicabut ya kalau kata Amin Rais, dicabut dengan segera, karena bisa banyak analisanya itu. Nah, sekarang pemerintah, kapan Pak Gatot ditangkap sekarang itu pertanyaan saya? Karena pemerintah sekarang menghadapi dilema ya, mendapat serangan dari masyarakat di netizen terhadap ditangkapnya 8 orang itu, malah dalam beberapa jam, Wakil Ketua DPR, Hidayat Nur Wahid, minta 8 orang itu segera dibebaskannya, segera dibebaskannya, kata Pak Hidayat Nur Wahid. Sekarang pemerintah menghadapi dilema, apakah menangkap Gatot Nurmantia atau membiarkan Gatot? Seperti membiarkan Gatot bergerak leluasa dalam satu rumah yang dikurung, yang berpagar maksudnya. Bebas tetapi terbatas gitu maksudnya. Kalau sekarang dengan ditangkapnya 8 orang itu promosi gratis ya, secara meluas didapat ya, keuntungan politis didapat oleh kami. Satuan Koalisi Aksi Menyelamat Indonesia yang memperjuangkan lenyapnya undang-undang Omnibus Law dan anggota DPR pada umpet yang mengesahkan itu. Nggak ada yang berada dimuncul. Ya kan? Kalau Pak Gatot itu ditangkap, tidak akan surut saya kira perlawanan terhadap perjuangan untuk mengbusur undang-undang itu. Mungkin, kemungkinan besar Pak Gatot tidak akan ditangkap ya. Tapi yang ditangkap orang-orang dilapis keduanya atau deklarator-deklarator penting di berbagai kota supaya terjadi demoralisasi ya. Demoralisasi gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Supaya drop semangatnya itu. sebab kalau yang diambil, yang dikerangkeng, ditahan itu Pak Gatot, itu justru akan seperti rumput kering yang disiram bensin akan semakin memperbesar semangat perlawanan terhadap pemerintah yang sudah mengesahkan atau yang akan menandatangani undang-undang cipta kerja itu yang sudah disahkan oleh anggota DPR yang terhormat. Jadi sekarang pilihan-pilihan itu sulit ya bagi pemerintah apalagi kalau dilihat dalam perspektif sejarah suara-suara yang dipungkap oleh pemerintah biasanya melalui tangan polisi. Dulu Pak Harto begitu ya Pak Karnojo begitu Mutarlupis itu dipungkap 6 tahun di kerangkengnya tanpa diadili yang nangkep polisi HAMKA yang nangkep polisi semua yang nangkep polisi ya jadi polisi ini memang alat untuk membungkam ya alat kekuasaan ya untuk pada prakteknya alat kekuasaan untuk membungkam suara-suara kritis yang berbeda dengan suara pemerintah Soekarno waktu itu ya kalau kata Habibie penjara itu bukan tempat orang yang apa berbeda pendapat tapi penjara adalah tempat orang yang berbuat kriminal jadi orang-orang yang berbeda pendapat karena melawan dengan kerasnya kebijakan politik pemerintah dengan menyetujui setidak-tidaknya menerima pengesahan undang-undang Omnibus Law itu sebenarnya ya kan apa saya ngomong apa terus pokoknya kita melihat kita memasuki bapak yang bisa lebih kelam ya kalau melihat sejarah akhir kekuasaan Soekarno itu keadaan politik memburuk keadaan ekonomi memburuk zaman Soekarno keadaan itu terbelah oleh yang pro nasakom dan anti nasakom kemudian ekonomi semua mengalami memburuk inflasi sampai 600% sekarang ekonomi memburuk 5 tahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia itu pertumbuhannya sekitar 5-6% dan tahun ke-6 dua kuartal terakhir minus 5,32% kuartal kemarin dan sekarang diperkirakan minus lagi jadi ekonomi memburuk secara politik masyarakat terbelah terbelah pendukung Pak Jokowi dan anti Pak Jokowi sama-sama besar hampir 50% 50% dan tidak ada yang diuntungkan solusinya adalah kesediaan untuk menerima perbedaan perbedaan pendapat dan saling menguji tesis masing-masing untuk sama-sama menyelamatkan bangsa kita yang hampir tenggelam dan ada delapan tuntutan kami di buku yang diterbitkan oleh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia delapan tuntutan itu yang merupakan tuntutan real dan kenyataan real yang dialami bangsa itu yang tidak ideal menurut tokoh-tokoh di luar pemerintahan yang sebagian sekarang ditahan dan pak katot yang tadinya bagian dari pemerintahan sebebang lima dan sekarang menjadi motor yang sangat utama dan mendapatkan pencegahan di mana-mana kota tempat deklarasi atau silaturahmi konsolidasi kami diadakan dan jika pak katot ditangkap maka kita akan memasuki babak baru yang sangat keadaan tidak semakin decline semakin menurun dan yang susah adalah tukang donat dan kawan-kawannya yang tidak tahu apa-apa kecuali pendapatannya berkurang dan kawan-kawan saya itu tidak bisa mengirim lagi uang untuk anak-anaknya anak istrinya di kampung karena penghasilan merosot tajam karena permainan politik di tingkat elit yang mereka semua memiliki tabungan miliaran rupiah berbeda dengan orang-orang kecil yang beli beras satu liter atau setengah liter satu hari saya yudhi pramukot tukang donat dari parang itu juga terjuang di semesta fasbir seber jaminlah bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Umro Kato selamat menikmati